Intro Saat ini penggemar makanan ringan memang begitu meluas di masyarakat kita terutama bagi di kalangan remaja Hal ini dikarenakan umumnya para remaja mengkonsumsi makanan ringan bila mereka sedang berkumpul bersama teman-teman maupun dengan keluarga Berbagai makanan ringan yang ada di masyarakat memang begitu beragam Salah satunya yaitu baso goreng kering atau yang lebih dikenal dengan nama basreng Basreng merupakan salah satu olahan makanan ringan yang terbuat dari bahan baso Basreng ini disajikan dalam aneka rasa yang bisa anda pilih sesuai dengan selera anda Salah satu olahan basreng yang paling diminati oleh masyarakat adalah basreng dengan cita rasa pedas Perpaduan rasa dari baso goreng yang telah dibumbui membuat penikmat basreng menjadi ketagihan dan mampu memikat banyak kalangan Karena tingginya peminat akan cemilan basreng yang begitu besar maka ini merupakan kesempatan yang bisa dijadikan sebagai peluang bisnis yang menguntungkan Hal ini bisa dilihat dengan penggemar basreng yang semakin hari semakin terus mengalami peningkatan yang begitu banyak Tentunya usaha basreng bisa dimulai dengan cara yang mudah Nah, untuk memanfaatkan peluang usaha keripik basreng pedas ini ada beberapa hal yang perlu anda persiapkan Berhubung usaha keripik basreng pedas ini dijalankan dengan skala rumahan maka modal yang diperlukan pun tidaklah terlalu besar Sebab biasanya modal usaha yang paling besar adalah untuk menyewa tempat usaha Berikut ini kotak bisnis akan mengulas langkah-langkah untuk membuka usaha keripik basreng pedas Yang pertama, carilah supplier baso yang tepat Sebelum dirubah untuk menjadi keripik basreng tentu membutuhkan bahan baso dalam wujud utuh seperti pada umumnya Untuk menjalankan usaha keripik basreng pedas ini Anda perlu melakukan survei ke beberapa supplier baso di daerah Anda Jangan malas untuk pergi ke pasar dan melihat-lihat siapa saja yang menyediakan baso Apabila Anda sudah mengetahui suppliernya Anda tinggal membandingkan harganya saja Kalau bisa, cari yang harganya lumayan miring Gunanya untuk menekan pengeluaran modal usaha Anda Anda juga harus memastikan kualitas baso tersebut bagus Jangan sembarangan memilih baso yang asal murah Tetapi tidak berkualitas Karena apabila Anda ingin berbisnis Maka kualitas tetap menjadi prioritas utama Dengan menjaga kualitas bahan baku Maka produk keripik basreng pedas Anda Bisa tahan lama dan terjaga kualitasnya Langkah yang kedua yaitu Membuat rasa keripik basreng Dalam dunia bisnis kuliner Persaingan rasa adalah hal yang tidak dapat dihindarkan Kunci kesuksesan usaha keripik basreng pedas Salah satunya adalah Dengan membuat rasa yang membuat konsumen Ketagihan terhadap rasa produk Anda Apabila konsumen sudah tertarik terhadap rasa produk Anda Tentu mereka akan kembali lagi membeli produk Anda Anda bisa belajar membuat basreng Dengan melihat video-video di media sosial Seperti Youtube Ataupun cara membuatnya di Google Yang ketiga yaitu Pilih kemasan keripik basreng Kemasan yang tepat dan menarik Tentu akan sangat berpengaruh pada penilaian konsumen Apalagi untuk menciptakan kesan pertama yang baik pada konsumen Maka buatlah kemasan produk usaha keripik basreng pedas Anda Semenarik mungkin Sehingga makin banyak dilirik oleh banyak konsumen Ada beberapa hal yang harus Anda perhatikan Ketika memilih kemasan keripik basreng Mulai dari desain Sampai pemilihan jenis kemasan yang tepat Beberapa kemasan keripik basreng yang bisa Anda pilih adalah Kemasan standing porch plastik bening Atau kemasan standing porch aluminium foil Langkah yang terakhir yaitu Strategi pemasaran Semua jenis usaha tentunya memerlukan strategi pemasaran Begitu juga dengan usaha keripik basreng pedas yang Anda jalankan Dimana strategi pemasaran ini bisa dilakukan dengan berbagai cara Anda bisa menitipkan cemilan keripik basreng ke toko, warung, atau bisa juga dititipkan di supermarket Sehingga nantinya bisa lebih mudah dalam pemasarannya Anda juga bisa mempromosikan keripik basreng pedas melalui media sosial yang ada Seperti Instagram dan Facebook Selain itu, manfaatkan juga marketplace sebagai toko online untuk menjual keripik basreng yang Anda buat Sehingga produk basreng Anda bisa lebih cepat dikenal oleh banyak orang Nah, itulah video tentang beberapa langkah-langkah usaha basreng pedas Yang bisa Anda jadikan bahan pertimbangan untuk memulai bisnis kuliner Semoga video ini bisa bermanfaat untuk Anda semuanya Teruslah berkembang dan maksimalkan usaha basreng Anda Sehingga bisa menjadikan suatu penghasilan tersendiri bagi Anda Sukses selalu!